Pemirsa, prarekonstruksi perampokan yang menghilangkan nyawa enam korban jiwa di Pulau Basi, Jakarta Timur dilakukan hari ini sejak pukul 8 pagi tadi. Pemirsa bisa Anda saksikan ini adalah tayangan eksklusif yang didapatkan oleh tim lapangan MNC Media. Ini adalah situasi prarekonstruksi yang berada di dalam ruangan atau rumah korban tewas Dodi Triyono. Prarekonstruksi hari ini menghadirkan Iyus Pane, namun kami belum mendapatkan reka adegan yang diperagakan langsung oleh Iyus Pane. Tadi baru saja reka adegan oleh sopir Dodi Triyono bernama Ayanto yang masuk ke dalam pagar rumah Dodi menggunakan sepeda motor. Dari laporan tim lapangan kami tadi bahwa prarekonstruksi sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi ada 71 adegan yang direka ulang hari ini. Hanya diikuti oleh satu orang pelaku Ridwan Sitorus alias Iyus Pane, sementara dua pelaku lainnya masih dirawat di rumah sakit Kramajati. Begitu juga dengan korban tidak mengikuti prarekonstruksi hari ini karena masih dalam masa pemulihan. Prarekonstruksi ini memperagakan adegan-adegan di mana para pelaku saat datang hingga membawa korban ke dalam kamar mandi, menyekapnya dan korban dievakuasi oleh warga dan petugas dari kamar mandi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.